Beliau menjelaskan bahwa mereka sudah menandatangani UKOS dan sudah ada ratifikasi Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai daulatan, mengenai teritorial negara kita Halo Indomax, Indomagazines Nah, soal Laut Natuna Utara China telah menyatakan bahwa Natuna milik Indonesia Wah wah wah, akhirnya negeri tirai bambu Tiongkok ini melunak juga ya bos Kemenangan besar diraih oleh Indonesia setelah mempertontonkan ketegasan kedaulatan wilayah di perairan Natuna Tepat di depan mata mereka yang lagi melotot Dengan mengirim beberapa armada kapal tempur, pesawat tempur, bahkan Indonesia sampai mengirim sang presiden ke pulau Natuna Sebagai pernyataan yang sangat-sangat-sangat tegas akan kedaulatan NKRI di wilayah Natuna Beberapa rangkaian peristiwa antara Indonesia dan China di Laut Natuna pun sempat membuat dada kita menjadi panas dan membesar ya bos Namun akhirnya kali ini Datanglah berita dengan hawa sejuk yang menerpa dan menggelitik lembut Membawa kedamaian di lubang telinga kita Dikutip dari beberapa situs berita berikut tentang Laut Natuna Dikatakan bahwa duta besar China untuk Indonesia yaitu Xiaoxian Telah menyatakan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia Dan Xiaoxian pun memastikan pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta tersebut Pada hari Jumat 24 Januari 2020 kemarin Di gedung MPR-DPR Senayan, Jakarta Beliau pun berkata Tidak ada perselisihan antara Indonesia dan China terkait teritorial kita Natuna adalah milik Indonesia China tidak pernah mempermasalahkan itu China juga memiliki klaim teritorial sendiri terkait kepulauan Spatli Dan Indonesia pun tidak pernah mempermasalahkan itu bos Xiaoxian menyampaikan hal itu Usai bertemu wakil ketua MPR RI yaitu Syarif Hasan Menurut beliau pun hal ini bisa dibicarakan lewat jalur diplomatik Xiaoxian menegaskan masalah Natuna tidak mempengaruhi hubungan bilateral Antara Indonesia dan China Nah, mantap juga ya Indonesia Di kertak burung Garuda Akhirnya naga mulai berubah menjadi cacing kremi nih bos Wah, wah, wow Mantul Mantap betul Indonesia Nah, dalam pertemuan tersebut pun Wakil ketua MPR RI yaitu Syarif Hasan Menjelaskan bahwa China sudah menandatangani UNCLOS Yaitu perjanjian tentang batas wilayah antar negara yang juga diakui Indonesia Dan sudah meratifikasinya Tetapi, nelayan-nelayan dari China ini dikatakan suka mencari ikan di laut Natuna Utara adalah karena alasan udara Udara di daerah Utara itu dingin Sehingga mereka tidak bisa cari ikan di situ bos Dikatakan bahwa udara di Natuna pun lebih hangat ketimbang perairan di utara Nah, mantap Semoga setelah ini tidak ada lagi nelayan China yang berani masuk nyelonong ke wilayah Indonesia ya bos Karena isu bisa membuat panas lagi dada kita Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Salam Indomex, Indomegazines Salam Indomex, Indomegazines